selamat menikmati selamat menikmati oke adik ya jadi kita buat wajahnya seperti ini sketsanya jadi adik bisa mengikutinya ya jadi sekali lagi sketsa ini adalah gambar sementara yang bisa berubah adik ya sekali lagi bisa berubah ya oke ya sketsanya seperti ini ya sementara dulu kita akan coba kita langsung saja membuat wajah dari ganti ya oke ya kita cari sekarang ketepatan dari wajah karakter ini ya kita mulai jadi ada adik jangan ragu ya kita cari ketepatannya sekali lagi ya kita langsung saja mulai mata dari sini ya ada di ya oke berikutnya langsung disini ya berikutnya karis mata lalu disini langsung saja saya buat yaitu bayangan hidung ya hidungnya seperti ini jadi berikutnya langsung ini ya mata di sebelahnya mulai dari sini kita langsung saja garis matanya ya garis matanya kita buat agak tebal di atas ya seperti yang ada di layar berikutnya garis mata bawah ya berikutnya adalah garis mata seperti yang ada di layar ya kecil seperti ini ada di harus di gambar juga ya seperti sekarang kita langsung membuat adalah retinanya oke kita buat retinanya lalu disini ini adalah pupilnya disini adalah kelihatan cahayanya oke berikutnya disini sama yaitu mata ya jadi disini saya kasih naik sedikit ya garis mata bawah disini ada di ya ya jadi disini tidak jadi ya tapi yang jadinya adalah disini oke ini adalah retina matanya oke berikut ini adalah pupil disini adalah kelihatan cahaya matanya ya jadi yang disini sekali lagi garis bawah mata ini disini yang dipakai nanti ada dia disini yang dipakai bukan yang ini oke jadi tidak saya hapus dulu berikutnya adalah kita buat mulutnya ya kali ini kaget ya dikagetin sama pasangannya Ian ya jadi seperti ini ya seperti kita lihat lagi kita lihat struktur wajahnya ya kira-kira sudah pas atau belum mana dia oke ya jadi struktur wajahnya Pak Susu sudah tangkap seperti yang ada di layar ya oke tipis-tipis saja dulu jadi ya ya seperti ini oke lalu kita akan membuat satu lagi rambut di sebelah telinganya dan kita langsung saja untuk membuat telinganya ya kita membuat telinganya ya telinganya seperti ini ya kalau terlalu besar bisa dikecil tidak seperti ini kalau terlalu besar diperkecil diperkecil lagi ya jadi kalau bisa jangan menghapus dulu menghapus itu gampang ya seperti yang Pak Susu lakukan ya ya kita seperti ini ya berikutnya kita langsung saja untuk membuat alis 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 di sini berikutnya adalah di sini oke berikutnya adalah poni ya poninya langsung saja kita buat ya ciri khas dari karakter kan ini adalah poninya ada dia ya poni oke kita langsung saja untuk membuat rambutnya ya rambut atasnya kita tambah volumenya kira-kira naik sampai di sini ya kita naik volumenya kita akan tambah terus kalau memang kurang ya sementara di sini ya ya kita tambah lagi mulai dari sini tadi ya mulai dari sini rambutnya ganti kita tambah lagi volumenya kita tambah lagi volumenya seperti sekarang ya seperti ini ya jadi kita tambah volumenya ya oke jadi ya berikutnya kita langsung saja membuat garis leher ya garis lehernya seperti ini berikutnya garis lehernya di sini ya ya di sini oke berikutnya kita membuat rambut ya rambut ya rambutnya dari sini oke pelo ya rambutnya langsung saja rambutnya oke ya seperti ini seperti ini ada di bisa ikuti berikutnya kita langsung saja membuat kera bajunya sini berikutnya di sini di sini di sini lalu adalah bunda ya bundanya oke berikutnya adalah kita buat rambutnya ya di rambutnya ini rambutnya kandi sangat panjang ini ya berikutnya adalah tambah lagi di sini ya oke ya saya akan coba untuk perbaiki mulutnya jadi mulutnya di sini supaya tidak bingung ya seperti ini nanti drawing pen yang akan memperjelas ada jadi seperti yang ada nanti drawing pen sekali lagi yang akan memperjelas ya oke hidungnya kasih naik sedikit ya karakter kandi kita sudah selesai ada ada jadi kita coba kita buat langsung saja yaitu kera bajunya ya tambah lagi ini rambutnya ada rambutnya berikutnya adalah garis bunda oke seperti yang sekarang ada oke ya berikutnya adalah kita langsung saja membuat karakter di sebelahnya saya akan geser sedikit ya oke ada ya yaitu karakter Ian saya langsung mulai dari sini ya tadi ya kita akan membuat setel mukanya kita Ayo kita punya lancip Oh ya udah punya lancip lagi kita kasih ini sedikit Oke di sementara seperti ini posisinya berikutnya langsung kita buat mata matanya langsung saja ini garis mata bawah ya lalu ini garis mata atas berikutnya adalah retina ini retina ini adalah pupil matanya dan ini adalah kelihatan cahaya ya dari pupil matanya berikut adalah alisnya disini berikutnya adalah hidungnya selamat menikmati Hai sedang yang kalian enggak bisa kalian kali putar melakuknya berikutnya kita langsung saja untuk membuat mulut dari Ian ya dari ya jadi mulutnya ini kira-kira disini ada dia jadi agak miring ya sini dia senyum ini senyum ini ya sama kali Oke ada dia seperti ini kita lihat kita periksa lagi kira-kira sudah pas atau belum ya kita kurangi sedikit ya dakunya ada di sini ya dakunya oke disini ya seperti ini ada di gambar ya berikutnya kita langsung saja untuk membuat rambutnya jadi karakter ini mempunyai ciri khas rambutnya menutupi satu matanya ada dia jadi kita harus terus mengikuti ya mengikuti ya karakter ini jadi kita tidak boleh mengurangi oke eh ataupun nambah ya di seperti ini oke salah satu pasangan yang sangat romantis ya ada dia dua orang ini ya yang karakter vampir ya karakter vampir yang selalu melindungi ganli ya salah satu tipe cowok yang bertanggung jawab Hai nah kita seperti ini ya kita langsung saja di filmnya seperti itu ada dia di memanggian ini sangat bertanggung jawab kita buat rambut ya sekejap rambut jadi ada di jangan ragu-ragu ikutin saja Pak Susilo caranya ya salah nggak masalah tidak ada yang salah ya jadi kita cari ketepatannya ya semakin semakin ada di berlatih semakin bagus ya prinsipnya gitu saja tidak mungkin satu kali menggambar langsung bagus ada dia nggak ada itu ya Pak Susila juga begitu Pak Susilo terus latihan ya seperti ini terus kita cari rambutnya dan sebagainya Oke dari ya seperti yang ada di layar ternyata rambutnya sampai disini buruknya kita kasih naik lagi volume rambutnya ya kita kasih lagi naik volume rambutnya seperti di sini ya kita kasih turun ya supaya ada di lebih jelas Oke seperti yang ada di layar berikutnya adalah telinganya ini ada dia jadi ada di jangan lupa untuk menggambar telinganya ya telinganya samar-samar ya tertutupi oleh rambut tapi ada di tetap harus menggambarnya berikutnya adalah meher ya berikutnya rambut kita tetap buatnya rambut ada di ya seperti ini ini salah satu gambar ini adalah request ada di ya permintaan dari salah satu pemirsa ya jadi saya akan coba membuatnya jadi ada adik bisa untuk merequest ya permintaan gambar untuk segera Pak Susilo produksi oke kita cek lagi ya tadi ya ini kalau terlalu panjang rambutnya bisa untuk dipotong ya 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 naik sedikit rambutnya disini berikutnya ada rambut yang keluar sedikit disini satu saja ada di ya ya saya kira seperti ini ada di ya ya ian dari karakter di film S&P House sudah kita buat ya adik ya akan Pak Susilo style disini supaya adik tidak bingung oke berikutnya kita langsung saja untuk membuat kera baju ya ya kera bajunya kera baju dari karakter ini kera baju dari karakter ini kera baju dari karakter ini nih ya berikutnya funda ya ini ada di ya saya kira cukup mudah untuk tadi ikuti ya sekali lagi saya kira tidak sulit kita langsung di bagian leher bagian belakang lehernya ini kerah bajunya langsung saja kita langsung di bagian kerah baju bagian belakang karena karakter ini adalah memakai hem jadi kita langsung saja untuk membuatnya jangan takut salah ini kan masih pensil masih banyak coretan-coretan jadi jangan takut salah terus untuk menggambar oke berikutnya bunda ya bunda dari Ian oke ya bunda dari Ian ya ini ya berikutnya adalah dasi dasinya kita coba dasinya tidak terikat dengan baik jadi kita terus untuk mengikutinya ya seperti ini oke berikutnya adalah simbol dasinya kita juga buat tadi ya berikutnya adalah dasi yang terjatuh terjuntai ke bawah seperti ini ya seperti ini ada adik ya jadi saya kira adik bisa mengerti dengan baik ya pencetan lagi berikutnya adalah sagu sagu baju dari Ian disini ya tadi ya sagu bajunya oke jadi ternyata disini adalah lipatan lengan ya dari Ian lipatan lengan dari Ian oke ya ini gambar antara antara kan Lee dan Ian sudah selesai tadi ya jadi ini saya akan lanjut yaitu yaitu lengannya kan Lee jadi kita coba untuk bertegas ya jadi lengannya disini supaya tadi tidak bingung ya jadi terdekas oke ya jadi gambar mereka antara kan Lee dan Ian sudah selesai tadi ya jadi kita tiba untuk membuat menimpa garis-garis pensil yang ada dengan drawing pen ada dia sekali lagi kita akan coba untuk membuat garis-garis permanen dengan drawing pen yang Pak Susilo pakai adalah nomor 08 ada dia jadi ada bisa mengikutinya oke ada dia kita langsung saja untuk memakai nomor 08 drawing pen kita seperti yang ada di layar ya nomor 08 kita langsung yang pertama kita langsung karakter kean Lee jadi kita langsung coba saja untuk ini ya kita langsung saja tadi ya untuk membuat dari matanya dulu ya matanya oke kita dari matanya dulu ya jangan untuk dikasih tobal ya berikutnya kasih sudut berikutnya garis tipis ya lalu kita buat retinanya retina matanya seperti ini lalu adalah garis mata ya di bagian bawah berikutnya adalah garis mata mata atas untuk mata sebelahnya berikutnya adalah retina mata langsung saja ini adalah pupil ini adalah kilatan cahaya ini kilatan cahaya dan ini adalah pupilnya ya tadi seperti ini lalu adalah garis matanya disini tadi oke ya dan berikutnya adalah garis tepi pipi ya tadi ya oke disini ada harus hati-hati karena ada harus perhatikan garis mana yang dipakai oke seperti ini oke ya tadi ya di baris seluruh sudah buat lalu saya akan tarik langsung ke ini ya bagian bawah ya ya seperti ini berikutnya adalah garis hidung oke berikutnya adalah garis mulut ya mulutnya kecil sekali ada dia ini karakter kan beli ini oke berikutnya adalah leher garis leher ya kita akan mencoba untuk membuat garis telinga dulu ada ya seperti yang ada di layar berikutnya garis telinga bagian luar kita langsung saja ya berikutnya setelah kita ini kita tarik garis leher ya ke bawah oke seperti ini tadi ya berikutnya kita langsung saja untuk membuat kera bajunya oke berikutnya adalah kera baju ya berikutnya garis sedikit lalu adalah rambut ada dia rambut ini yang panjang dia terurai ke depan dari karakter gun ini jadi kita coba mengikutinya berikutnya kita langsung saja membuat garis rambut ya oke tadi ya berikutnya adalah kera baju berikutnya kita langsung saja untuk bagian runda lalu lipatan bajunya ya seperti ini berikutnya adalah lipatan bajunya lagi lipatan bajunya lagi ya disini ya oke dan lipatan bajunya lagi berikutnya adalah bunda disebelah berikutnya adalah lipatan baju ya ini ini garis bunda oke berikutnya adalah kita membuat garis tepi rambut ada deh ya jadi disini banyak garis ada deh harus juga kasih tanda ya seperti Pak Susilo juga kasih tanda ya garis rambut mana jadi kita langsung saja untuk membuat garis rambut garis rambut tarik saja jangan ragu-ragu ada deh disini berikutnya adalah rambut yang disini oke oke kita tarik lagi garis garis rambut yang disini ya oke sedikit saja ya berikutnya rambut di bagian samping telinga seperti ini oke ada deh ya berikutnya garis leher ke bawah ya dan berikutnya untuk rambut yang disamping ini banyak garis jadi ada deh juga kalau menggambar tenang saja ya jadi ada deh saya kasih tanda dulu garis mana jadi ini yang saya kasih tanda ada deh ya satu jadi garis ini tidak usah diikuti ada deh ya oke berikutnya adalah garis yang disini satu seperti ini ya ada deh ya berikutnya adalah garis yang disini kita langsung saja ke bawah tarik ke bawah langsung sambungkan disini ya jadi ada deh tidak usah pusingin garis-garis yang disini ya berikutnya kita langsung saja untuk garis yang disini lagi satu satu ya bisa ada deh ya langsung disini lagi satu ya jadi ada deh jangan ragu-ragu seperti ini oke dan berikutnya kita akan langsung saja untuk bagian ian ya ian kita mulai dari lambutnya dulu tidak apa-apa ya ini oke ya berikutnya adalah kita langsung saja mulai dari sini ada deh ya oke ya berikutnya berikutnya adalah disini ya kita langsung saja untuk membuat tepi tepi ini ya rambut atau pipi satu langsung di bagian matanya oke ya tebal di bagian atas berikutnya kita langsung saja membuat retinanya dari garis berikutnya adalah pupil mata ini adalah kilatan cahayanya ya pupil matanya berikutnya adalah garis tepi garis tepi pipinya ya jadi ada deh kasih tanda disitu ya banyak garis garis tepi pipinya seperti ini oke seperti ini ada deh ya kita langsung saja membuat garis ke belakang ya ya kita langsung terusin untuk bagian telinganya ya oke stop sampai disini ya berikutnya adalah garis mata lalu kita buat garis hidungnya oke ya seperti ini ada deh ya jadi jangan ragu-ragu untuk wawaknya berikutnya adalah mulutnya oke oke ya ada deh ya berikutnya adalah alis disini oke berikutnya adalah rambut ya jadi ini saya tarik saja disini ya berikutnya berikutnya adalah rambut yang menutupi wajahnya oke disini ya disini langsung dia disini 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 kita buat langsung saja tadi ya jadi jangan takut lagi ya tadi jangan takut salah kita langsung saja oke ya berikutnya adalah garis tepi rambut bagian atas ya saya kira adik bisa lihat ya saya kasih turun aja adik supaya tidak bingung ya seperti ini oke langsung yes oke berikutnya adalah leher ada dia lehernya disini kita langsung saja untuk membuat kera bajunya supaya ada dia tidak bingung masuk saya akan tarik disini ya jadi ini lehernya ya bisa tarik garis oke saya tarik garis lagi disini ya berikutnya adalah kera baju ya seperti ini ya berikutnya adalah saya kira cukup mudah dan saya akan kasih naik lagi supaya ada tidak bingung oke sampai disini ya sampai disini ya berikutnya adalah bunda dari karakter yang ini berikutnya adalah bunda sebelahnya ya berikutnya adalah garis lengan lengan baju ya seperti ini kita langsung saja berikutnya berikutnya adalah berikutnya adalah berikutnya adalah saku ya jadi saku bajunya saya akan kasih maju sedikit ada adik ya jadi saku bajunya saya akan kasih maju sedikit disini oke disini ya lalu saya akan tutup oke dan berikutnya garis yang disini saya tidak pakai adik ya jadi garis koreksinya adalah disini ya berikutnya adalah baris yang di permukaan baju kita akan membuat yaitu dasi ya dasi dari karakter yang ini ya berikutnya adalah simpul dasinya ya ikatan dasinya berikutnya adalah berikutnya kita akan membuat yaitu baju ya ya seperti ini adik ya jadi kita lihat lagi bagian mana yang belum diberi drawing pen ya ternyata adalah terbagian telinga ini ya jadi adik ini adalah gambar dari karakter Ian dan Kak Enli kita langsung saja yang disini ya berikutnya adalah yang disini oke ya jadi kita sudah mendekati untuk penghapusan yaitu menghilangkan garis-garis pensil yang ada di permukaan gambar ya supaya hasilnya bagus jadi kita langsung saja melakukan penghapusan kita gunakan penghapus yang baik supaya hasilnya baik ya kita langsung menghapus garis-garis pensil hasil sketch tadi ya ya supaya hasilnya bagus ya dan bersih jadi ya dan jangan lupakan itu ada di kita hapus pelan-pelan ada di ya jangan sampai robek nanti bagian-bagian yang belum terkena drawing pen nanti akan ketahuan sendiri ada di kelihatan nanti jadi kita tinggal menambah ya seperti alisnya kak li ini belum kena drawing pen jadi jangan khawatir kita akan menyusul oke penghapusannya sudah selesai ada di seperti ini jadi kita sambil koreksi kira-kira yang mana yang belum diberi drawing pen yang yang 4 yang tadi adalah alis alis dari karakter terkali ternyata belum dikasih drawing pen jadi kita langsung saja ya seperti ini ya lalu alis satunya oke jadi seperti yang ada di layar berikutnya adalah yang belum terdrawing pen adalah rambut yang disini belum menyatu oke dan berikutnya adalah telinga ya telinga ini belum oke dan ini telinga yan juga sedikit oke ya jadi seperti yang ada di layar jadi gambar kita untuk yan ini adalah sudah rampung jadi kita langsung saja yaitu membuat retina matanya kita kasih hitam ya suka rendah bingung disini ya lalu kedua retinanya dan yang ketiga adalah retina yan ya langsung saja pupil matanya ya jadi pupil matanya saya masuk ya disini oke ya jadi seperti yang ada di layar ya jadi gambar dua pasangan ini sudah selesai jadi cukup mudah dan yang pertama adalah membuat sketch dari pensil oke adik ya berikutnya memakai drawing pen seperti yang ada di layar disini adik ya berikutnya adalah dengan selesai dengan menghapusnya ya jangan lupa untuk menghapusnya ini adalah review dari Pak Susilo untuk mengingatkan saja oke adik ya demikian adik program kita menggambar karakter dari Kak Enli dan Yang di film Sin Bihost kita akan ketemu lagi di program selanjutnya yaitu mewarnai kedua karakter ini jadi tetap stay tune di channel Susilo Drawing channel yang sangat tepat untuk adik belajar menggambar atau mewarnai terima kasih dan bye selamat